Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Maruf Amin Sabtu malam mendatangi pondok pesantren Baitul Arkom di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Kedatangan pasangan Joko Widodo ini bertujuan untuk menyaksikan langsung deklarasi dukungan dari santri terhadap dirinya. Sebanyak 4.000 orang lebih santri menyambut kedatangan calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo ini. Seluruh santri kemudian melakukan deklarasi dan menyatakan dukungannya pada Maruf Amin sebagai calon Wakil Presiden dalam bursa Pilpres April mendatang. Pada saat pidato, Maruf Amin juga menyampaikan dirinya dipilih untuk menjadi calon karena adanya dorongan dari para ulama di Indonesia serta permintaan langsung dari Joko Widodo. Jika kelak terpilih, Maruf Amin juga siap membangun Indonesia bersama Jokowi untuk bisa lebih baik. Kami sebagai santri, mau tidak mau, harga mati dan suatu kenistayaan yang namanya santri harus mendukung gurunya. Karung ini berangkutakan 4.300 dan siap bergerak untuk menggoyang dan menggerakkan tempatan untuk pemandangan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!